Intro Berikut alur proses pengisian menu pendapatan pagu indikatif oleh Kepala Madrasah. Kepala Madrasah memasukkan rencana pendapatan sesuai sumber pendapatan yang dimiliki oleh Madrasah. Berikut video tutorialnya. Cara pembuatan pagu indikatif pendapatan oleh Kamat. Langkah pertama, Kamat terlebih dahulu masuk atau login ke dalam akun RKAM. Kemudian pastikan penyusunan tahun anggaran telah diatur untuk tahun 2023 pada menu yang terletak di sebelah kanan logo RKAM. Lalu, pada menu rencana yang terdapat di sebelah kiri layar, pilih menu rencana. Kemudian klik menu pagu indikatif dan pilih opsi pendapatan. Jika anggaran pendapatan dan belanja masih kosong, hal tersebut menandakan belum adanya pengaturan oleh Kamat yang bersangkutan. Penjelasan pembuatan pagu indikatif pendapatan oleh Kepala Madrasah Urutan pembuatan pagu indikatif pendapatan oleh Kepala Madrasah harus didahului dengan mengisi pendapatan. Pada menu pendapatan indikatif, akan tertera jadwal penetapan pagu indikatif yang telah diisi oleh admin kabupaten kota. Berikut video tutorialnya. Setelah itu, pilih menu tambah. Atur sumber dana sesuai dengan status madrasah. Madrasah negeri memilih APBN BOS, Madrasah swasta memilih APBN BOS tahap 1 atau 2. Sesudah itu, sesuaikan nilai pendapatan. Pemberitahuan penambahan data pendapatan indikatif berhasil disimpan akan muncul di kanan atas layar ketika menu simpan telah dipilih. Terdapat dua fungsi pada menu kolom aksi, yakni Ubah dan Hapus. Untuk mengubah data, silakan pilih menu Ubah. Jika terdapat data yang salah atau tidak sesuai dengan kesepakatan dan konfirmasi, maka dapat klik menu Hapus. Untuk menambahkan pendapatan lain, dapat dilakukan dengan mengulang langkah yang sama. Untuk melihat histori siapa penginput dan kapan waktu input dilakukan, dapat digunakan menu data log yang terdapat di tengah menu tambah dan pencarian. Demikian penjelasan pembuatan pagu indikati pendapatan oleh Kepala Madrasah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.